Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini tak bakal ada lagi kejutan politik sampai penetapan pasangan Capres dan Cawapres oleh KPU RI. Ujang meyakini tiga paslon yang telah mendaftarkan diri ke KPU tak ada yang berubah nama. Termasuk pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang paling menjadi sorotan publik. Menurut Ujang, adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, yang menyatakan adanya pelangan etik dari para hakim termasuk mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK tak mempengaruhi Kim untuk tetap mencalonkan Prabowo Gibran. Pasalnya, putusan MKMK sebatas etik dan tak membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Jadi ya pasti kubu TKN akan tetap sesuai skema awalnya mencalonkan Prabowo Gibran, mereka tidak akan terpengaruh dengan keputusan MKMK, kata Ujang saat dihubungi, Rabu, 8 November 2023. Menurut Ujang, Prabowo Gibran memang sudah final di kubu Kim. Berbagai skenario yang bakal terjadi atas pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo itu pasti sudah dihitung oleh para pengusung. Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting juga meyakini hampir pasti Prabowo Gibran bakal resmi berlaga di Pilpres 2024. Dia juga mengacu pada putusan MKMK yang tak membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres.